Pemirsa satu keluarga di Kabupaten Sianjur tinggal di rumah rusak parah dan tidak layak huni dengan kondisi rumah yang nyaris rubuh. Meski demikian, keluarga tersebut hanya bisa pasrah bertahan hidup dengan penuh kekhawatiran karena sewaktu-waktu rumah yang mereka tempati rubuh. Beginilah kondisi rumah Endang dan Dida warga kampung Cipanggung Desa Babakan Karet, Kecamatan Sianjur, Kota Kabupaten Sianjur yang menempati rumah tidak layak huni bersama ketiga anaknya. Terlebih, sang suami Endang sudah tidak tahun mengalami sakit parah yang hanya terbaring lemah tak berdaya. Dengan keterbatasan biaya, Endang hanya bisa pasrah menerima takdirnya. Dengan kondisi tersebut, sang istri Dida terpaksa menjadi tulang punggung keluarga yang terus berjuang menghidupi keluarganya dengan mencari daun lalapan di sekitar rumahnya untuk berjualan keliling kampung. Hasil dari ia berjualan daun lalapan hanya mendapatkan 20 ribu rupiah setiap harinya. Meski tidak mencukupi, Dida tetap bertahan untuk memberi makan sang suami dan ketiga anaknya. Ini termasuk sayuran liar ya? Terus setelah ini kemudian dibagaimanakan? Ini diikat, segeri-segeri, Pak. Dijual ke mana? Dijual ke pasar, ke kampung, di gandong, gitu. Keliling? Ya. Sementara itu menurut ketua RTSTempat, Ujang Sepulo, melihat kondisi keluarga Endang dan Dida sangat memprihatinkan. Sejak tiga tahun lamanya, keluarga tersebut belum tersentuh oleh pemerintah Cianjur. Alhamdulillah, waktu tahun 2010 dapat bantuan, cuman posisinya udah kayak gini, karena memang warganya disini, atas nama Bapak Endang Hasanuddin memang orangnya tidak mampu, terus beliau karena memang punya penyakit akut, penyakit asma, jadi usahanya itu. Ia berharap kepada pemerintah Cianjur dan para dermawan dapat membantu mengobati Endang dan membangun rumahnya yang nyaris ambruk.